Kitab Tawarih yang pertama, pasal 29, Persembahan Sukarela untuk Pembangunan Bait Allah Lalu Raja Daud berpaling kepada semua orang yang berkumpul itu, serta berkata, Salomo, putraku, yang telah ditetapkan Allah untuk menjadi Raja Israel, masih sangat muda dan belum berpengalaman, sedangkan beban tugas yang harus dipikulnya sangat berat. Karena Bait Allah yang harus dibangunnya itu bukan sekadar sebuah bangunan biasa untuk manusia, melainkan bagi Tuhan Allah sendiri. Dengan mengarahkan segala kemampuanku, aku telah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pembangunan Bait Allah itu, emas, perak, tembaga, besi, kayu, serta sejumlah besar batu permata syoham, batu permata yang berharga dan mahal. Batu warna-warni dan batu pualam. Sekarang, demi pengabdianku kepada usaha pembangunan Bait Allah itu, aku menyerahkan seluruh harta pribadiku untuk itu, disamping bahan bangunan yang telah kukumpulkan. Sumbangan pribadi itu terdiri atas emas dari ofir sebanyak 3.000 talenta atau 102.000 kg, dan perak murni sebanyak 7.000 talenta atau 238.000 kg, yang akan digunakan untuk melapisi dinding Bait Allah itu. Selain itu juga akan dipakai untuk pembuatan peralatan dari emas dan dari perak, dan untuk hiasan-hiasan. Siapakah sekarang yang akan mengikuti teladanku? Siapakah yang rela menyerahkan dirinya dan segala harta miliknya kepada Tuhan? Para kepala kaum, kepala suku, kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, dan pengurus administrasi kerajaan, menyerahkan sebanyak 5.000 talenta atau 170.000 kg emas, 10.000 dirham atau 84 kg emas, 10.000 talenta atau 340 kg perak, 18.000 talenta atau 612.000 kg tembaga, dan 100.000 talenta atau 3.400.000 kg besi. Mereka memberikan sejumlah besar batu permata kepada Yehiel keturunan Gersom yang bertugas sebagai bendahara dan ia menyimpannya dalam perbendaraan Bait Allah. Semua orang merasa senang dan berbahagia atas kesempatan memberikan persembahan sukarela ini, dan Raja Daud sangat bersuka cita. Nyanyian Puji-Pujian Daud Di hadapan segenap umat itu, Daud menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, Allah Bapak leluhur kami Israel, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepunyaan-Mu lah segala kebesaran, kekuasaan, kemuliaan, keagungan, dan kemegahan. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milikmu, Ya Tuhan, dan kerajaan ini pun milikmu. Kami memuja Engkau yang berkuasa atas segala galanya. Segala kekayaan dan kehormatan berasal dari Engkau saja, dan Engkau lah yang berkuasa atas segenap umat manusia. Tanganmu mengendalikan segala kuasa dan kekuatan, dan atas kebijaksanaanmu sajalah orang-orang dijadikan besar dan kokoh. Ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tetapi sesungguhnya, siapakah hamba dan siapakah bangsa hamba ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Engkau, dan kami mempersembahkan kepadamu apa yang sesungguhnya adalah milikmu. Sebab kami orang asing di hadapanmu, sebagai pendatang, sama seperti nenekmu yang kami. Hari-hari kami di bumi hanya seperti bayangan semata-mata yang akan segera lenyap dan tidak berbekas tanpa harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala bahan yang telah kami kumpulkan untuk membangun rumah bagi namamu yang kudus, berasal dari Engkau sendiri. Semuanya itu milikmu. Hamba tahu, Ya Allah hamba, bahwa Engkau menguji orang-orang untuk mengetahui apakah mereka benar-benar tulus, karena Engkau senang akan orang yang tulus hati. Hamba melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, dan hamba melihat umatmu memberi persembahan mereka dengan sukarela dan penuh sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, nenekmu yang kami, Peliharakanlah umatmu ini agar selalu menaati Engkau, dan jagalah agar kasih mereka kepadamu tidak berubah. Berikanlah kepada Salomo, anak hamba, hati yang tulus dan berkenan kepadamu, sehingga ia akan selalu menaati Engkau di dalam segala hal yang paling kecil sekalipun, dan selalu bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan baik Allah yang persiapannya telah hamba lakukan ini. Lalu Daud berkata kepada segenap umat itu, Pujilah Tuhan Allahmu. Mereka pun memuji Tuhan, sambil sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Salomo dinobatkan menjadi Raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan seribu ekor sapi jantan, seribu ekor domba jantan, dan seribu ekor anak domba sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Mereka juga mempersembahkan kurban curahan dan bermacam-macam kurban lainnya atas nama seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Sekali lagi, mereka menobatkan Salomo putra Daud menjadi Raja baru atas mereka. Mereka mengurapi dia di hadapan Tuhan sebagai Raja mereka dan menetapkan Zadok sebagai imam. Demikianlah Allah menetapkan Salomo untuk duduk di atas tahta Daud, ayahnya. Allah memberkati dia dengan berlimpah dan seluruh bangsa Israel taat kepadanya. Semua pemimpin bangsa Israel, para pahlawan, dan anak-anak Daud yang lainnya mengucapkan janji setia mereka kepada Raja Salomo. Tuhan menjadikan Salomo besar dan termasyur di mata umat Israel, lebih daripada Raja-Raja yang memerintah Israel sebelum dia, dan ia berhasil mengumpulkan banyak harta dan kehormatan melebihi Daud, ayahnya. Kematian Daud Daud Putra Isai menjadi Raja atas Israel selama 40 tahun. 7 tahun ia memerintah di Hebron dan 33 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal setelah umurnya sangat lanjut, dalam keadaan kaya dan terhormat. Salomo putranya menjadi Raja baru menggantikan dia. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Daud dari awal hingga akhir dicatat dalam kitab sejarah Nabi Samuel, dalam kitab sejarah Nabi Nathan, dan dalam kitab sejarah Nabi Gad. Kitab-kitab itu mencatat tentang pemerintahannya, keperkasaannya, serta segala peristiwa yang dialaminya, dan yang dialami bangsa Israel, juga yang dialami kerajaan-kerajaan lain. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.